Eh, udah action ya? Oke, ya Halo guys, kembali lagi dengan gue Thomas Rico Channel Gue Rico Kucing and welcome di Video Ragnarok Mobile guys Oke guys, di video kali ini guys Gue pengen review job genetik guys Jadi banyak banget yang request sama gue nih guys Soal job genetik ini mainnya kayak gimana sih Eh bentar, ada yang nelfon Siapa sih? Ya Siapa lagi? Ya, halo? Ya Ya, ntar gue subscribe ya Ntar gue lagi recording ini Ganggu A Ganggu A Jadi dari tadi Oh, oh iya guys By the way guys Kalau kalian pengen nyari case kayak begini Ini case kalian bisa liat Ini case-nya lucu banget guys ya Ini ada gambar stalker ya Dan ini ada nama Nick gue Rico Kucing ya guys Kalau kalian pengen case kayak begini guys Kalian bisa follow instagramnya Fragless.id ya guys ya Disini kalian bisa liat instagramnya Nah ini kalian bisa follow Dan kalian bisa request Case-case yang kalian mau bikin Contohnya kayak case gue nih Disini kan ada 6 stalker Habis itu ada Rico Kucingnya disini Lucu kan? Jadi gue belinya disini Dan by the way ini topinya juga gue dikasih Sama yang punya store-nya guys Dan by the way thank you ya Yang punya store-nya udah kasih gue topi ini Sama case-nya Nah oke jadi kalau kalian sekalian Kalau kalian mau beli kalian tinggal follow instagramnya Flashcast.id Nanti linknya gue kasih di bawah ya Oke by the way tadi gue sampai mana ya Oh iya Mau review genetik ya di video kali ini Gue lupa di sesi review ya guys ya Oke kita lanjut sekarang ya Oke kita liat penampakannya disini guys Untuk job si genetik ya Oke buat kalian yang gak tau guys Job genetik itu ada perubahan Pertama dari Nova Abis itu lanjut ke merchan Abis merchan terus ke alchemist Terus ke bio alchemist Atau bisa disebut juga ke kreator ya Abis itu baru ke genetik guys Jadi ini job terusannya ya Dan disini kita liat penampakannya dulu ya Kalau caranya cowok bajunya kayak begini guys Ini termasuk kurang ya Disini lo bawa potion-potion gitu guys Nah itu kalian bisa dari samping Penampakannya keren juga ya Untuk yang cewek ya Sebenernya hampir sama kayak cowok Pake jubah juga Cuma dia sedikit terbuka aja nih guys Mantap ya Lumayan keren lah Lumayan oke loh Untuk job genetik ini penampakannya guys ya Oke sekarang kita langsung masuk ke Skill-skillnya ya Kita di review kali ini ya Oke disini kita udah liat skillnya ya Dari beberapa review-review yang gue liat Dari youtube orang lain dan segala macem Info-informasi yang gue dapet disini guys ya Skill tambahan yang bagus adalah Yang pertama adalah Fire Expansion Oke Jadi pertama kita harus naikin Dominic Fire, Burning Storm Atau Fire Expansion Buat kalian yang gak tau Fire Expansion ini adalah Skill lanjutannya dari Genetik tipe Acid Ya jadi kalo di Alchemist kan Atau di Creator itu ada skill namanya Acid Acid Demonstration Nah ini lanjutannya Perbedaannya adalah Kalian bisa liat disini Nah disini kalian bisa baca Kalo kalian kan pake Acid itu kan skillnya single target Sama disini kurang lebih mirip-mirip single target Dari review-review yang gue buat Eh dari review-review yang gue liat Tapi disini kalian bisa dapet Slash efek lagi 5 target guys Disini gue juga kurang paham Ini maksudnya skill area atau engga Tapi dari review yang gue liat Penampakan yang gue liat itu Skillnya itu kayak nambah menjadi 5 gitu Udah 5 kali kena gitu guys Nanti gue kasih liat penampakannya kayak gimana Kita baca dulu disini Nah tapi kerugiannya Kerugiannya skill ini guys Kalo ke Acid kan kalian cuma pake botol Acid doang Nah kalo skill yang pake Fire Expansion ini Kalian tuh butuh 2 botol Granat dan 2 botol Acid Kurang lebih kalo kalian bisa dibilang sih Ini skillnya lebih boros ya guys ya Oke gak perlu banyak basa-basi Biar kalian gak bingung Kita liat penampakan aja kayak gimana guys skillnya Oke sekarang kita liat penampakan Ini dia pake skill Fire Expansionnya Disini kalian bisa liat ya Dia nge-skill tuh kenanya 5 kali Beruntun kurang lebih kayak mirip triple strengthnya Kalo triple strengthnya stalker itu kan 3 kali Nah ini 5 kali guys kalian bisa liat Wow sakit ya Gila ya Emang paling the best sih Acid itu ya Skill Acid itu paling the best Karena dia bisa ngerusakin item orang Bisa ngerusakin ya Ngepatahin item orang Tuh Gobind armornya rusak Storm bucklernya destroy Destroy Gila bener-bener rusus sih Asli Ya kalo untuk cocok Gue bilang skill ini cocok banget Buat WOE Buat PVPan Buat ngehajar orang ini cocok banget Tapi kalo sekali lagi minusnya Kalian butuh botol yang banyak Yang otomatis kalian butuh Keluarin duit buat itu Oke Oke guys Sebelum kalian bisa naikin skill yang Fire Expansion ini guys Kalian tuh harus naikin skill Demonic Fire Dan ini juga termasuk skill Damage ya Nah Burning Storm ini Itu fungsinya udah buat nambahin damage Dari kedua skill tadi Contohnya pertama Demonic Fire Nah kalian bisa liat disini nambah 15% Kalian naikin kali level 5 Si Of Fire ini guys Dan disini juga nambahin acit loh guys 20% Jadi ini wajib buat dinaikin Buat kalian yang mau main Tipe acit Demonstration ya Atau main skill Fire Expansion Oke guys Selain skill selanjutnya Yang biasa ada orang gunain Adalah skill Card Cannon ya Skill tambahannya Card Cannon ini salah satu skill Yang lumayan sakit Tapi dari review-review Sekali lagi yang gue liat Card Cannon ini jarang banget Dipake di Ragnarok Mobile Tapi kalo untuk di Ragnarok PC Selama ini sih selalu pake ya Karena damage nya lumayan sakit Tapi kalo di Ragnarok Mobile itu Termasuk jarang yang main Card Cannon Gue juga gak tau kenapa Karena gue kan belum coba Mainin char-nya gitu kan Oke Card Cannon ini guys Disini gue jelasin dulu Buat kalian gak tau Kalo kalian pengen pake Card Cannon Kan harus bawa gerobak ya Gerobak kalian disini penjelasannya Bisa liat ya Disini damage nya itu Kalo di level 5 2280% Dikali 750% Ditambah INT kalian Kurang lebih kalo kalian pengen main Card Cannon Otomatis damage itu INT kalian terus gede guys Biar sakit Oke dan disini penjelasannya kan Physical attack guys Biar otomatis STM juga Mesti gede juga guys Dan disini Physical damage nya itu Single target And enemies around the target Otomatis ini area ya Jadi single target Terus block Di daerah sekitar itu Bakal kena juga Oke Sekarang kita liat penampakan ya guys Sedikit disini Nah disini dia pake Card Cannon ya Tuh Nembak-nembak juga Kurang lebih mirip-mirip sama Acet Botol Tapi kalo Acet Botol itu kan Dia bisa lebih kayak Ngehancurin Item musuh Nah kalo yang disini Kayaknya sih Ini Nggak ngancurin item musuh Tapi ini lebih Enaknya bisa di spam guys Tuh Spam terus Card Cannon Card Cannon Card Cannon Card Cannon Delay nya cepet banget Kalian bisa liat Wah ini berguna banget sih Buat kalian yang Kayak rame-rame Kayak gini ya kan Nah sekarang kita lanjut Ke yang ketiga Skill tambahan yang ketiga Yang bagus menurut gue adalah Main Hormon Kulus Atau main Pet ya Buat kalian yang gak tau Alchimax atau Genetic itu Dia bisa mainin Pet dia Jadi dia punya semacam Pet Dimana pet itu Bisa dibuat-buat nyerang Buat TB Buat segala macem Fungsinya banyak banget Nah disini ada sih Namanya Life Fusion Ini sangat berguna banget Ini adalah salah satu Skill buff dimana Kalo kalian naikin ke level 10 Skill buff ini Bakal bertahan Sekitar 150 detik Oke dan gunanya Apa sih disini Kalo kalian pake skill ini Kalian bisa dapet Max HP Reduction Sekitar 20% Terus increase Physical attack Ya And magic attack Sebanyak 100% Matematis Ini wajib buat Dinaikin dan dipake Guys Kalo kalian pengen Poren Hormon Kulus kalian Nah guys Skill selanjutnya adalah Chain of Life Nah ini juga sangat Baguna banget nih guys Terutama buat kalian Misalkan kalian Mau yang main Yang tipe-tipe Buat tanker juga Jadi Hormon Kulus kalian itu Bisa dipake buat TB Contohnya kan ada Hormon Kulus Semacam si Emir ya Emir Kayak domba gitu guys Itu bisa Buat Jadikan tanker Nah kalo kalian pake itu Kalian bisa pake skill Chain of Life ini Kurang lebih hampir sama Kayak skill Life Fusion Ini adalah skill buff Dimana kalo kalian pake skill ini Kalian bisa dapet Selama 30 detik When genetic to damage Reserved from enemy Jadi damage yang masuk ke kalian Itu bakal dimasukin ke Di transfer ya Bukan dimasukin di transfer Ke Hormon Kulus kalian Kurang lebih kayak gitu guys Jadi kurang lebih Kalo kalian dikroyok Kalian bisa coba Pake skill ini Oke guys sekarang Kau pengen gua bahas nih Sesuatu yang baru Yang bagus buat skill Buat job genetic Dimana genetic itu Nanti bakal dapet Hormon Kulus baru guys Namanya kalo Kalo gue merek Ngerok PC itu Namanya adalah Hormon Kulus tipe S Hormon Kulus tipe S itu apa aja sih Jadi Hormon Kulus nya berbeda Sama kayak Hormon Kulus yang Masih di sebelum job genetic ya Ya oke guys Sekarang gua mau jelasin Hormon Kulus Hormon Kulus apa aja sih Yang nanti bakal ada di Genetic ya Nah kalo kalian yang udah main Biochemist Atau Creator kan Kalian bisa Kalian mungkin udah punya ya Udah punya si Hormon Kulus Leaf Amisteri Sama Vanil Vanil Mirt ya Vanil Mirt Nah kalo si Vilyr ini kan Gak ada ya guys Aku udah narok mobile ya Nah nanti Begitu kalian udah berubah jadi Genetic Atau udah update Kalian tuh bisa Berubah dari Hormon Kulus Tipe biasa Menjadi tipe S Nah perbedaannya adalah Disini Nanti si Leaf ini Bakal berubah menjadi Eira Amisteri ini Bakal berubah menjadi Bayeri Nah kalo si Vanil Mirt ini Berubah jadi Deater Nah pertanyaannya adalah Disini Eleanor kok gak ada Nah Eleanor itu nanti Bakal ada guys Eleanor itu nanti Bakal ada Kalo nanti udah update Di Niflheim Disini ada penjelasannya ya Nah disini gua Entah kapan ya Charakteroksya kita bakal update Nanti ini bakal ada New Alchemist Hormon Kulus Nah new nya kayak gimana sih Itu bentuknya seperti kucing guys Sekarang kita penampakannya ya Nah ini dia penampakannya guys Ini bentuknya seperti kucing Lucu Ya ini ada Hormon Kulus Tipe biasa ya Sekali lagi ya Yang kelasnya itu sama Sama kayak si Liv Terus sama si Siapa lagi tuh Amistir Yang rusak Ini ada tuh Hormon Kulus Biasa Nah nanti dia ini bakal bisa berubah Menjadi Eleanor Kalo udah Menjadi Kalo udah ada Hormon Kulus tipe S nya Oke guys Sekarang kalian bisa liat Nanti Eleanor Bakal kayak gimana Kalian bisa liat disini Nah itu kucingnya Bakal ada ngikutin lu guys Kucingnya cewek gitu guys Nanti kalo udah berubah Kalian bisa liat tuh Penampakannya Dan ini skill-skillnya guys Oke kita bisa langsung Liat aja ya Penampakan skill-nya Kayak gimana sih Pas dia pake Oke Nah itu bisa Sonic Claw guys 24 ribu Liat Hormon Kulus nya Hmm Lumayan sakit ya guys Buat gerindingan ya By the way Tapi kalian harus sabar Karena ini update-nya Keluarnya itu Di Nilfheim Episode Nilfheim Kita liat yang Deater ya Atau perubahan dari Deater Itu Valemis Namanya susah-susah ya Nah ini kalian bisa liat ngerangnya Tuh Kurang lebih bentuknya Kayak batu ya Ini penampakannya Nah Gebuk biasa gitu guys Mainnya guys Earth Attack ya Kayaknya sih ini Lebih ke elemen Earth ya Tuh Oke Sekarang kita lanjut ke Hormon Kulus lanjutnya Hormon Kulus lanjutnya Oke sekarang kalian Sekarang kita Liat yang kuda ya Kayak gimana ya Si siapa namanya Gue lupa lah Pokoknya perubahan dari Amistir itu Kalian bisa penampakannya Nah Disini kalian bisa liat Skill-skillnya juga ya Nah kalian bisa liat dia mukulnya guys Tuh Wind Roar Hmm Lumayan bagus ya Kudanya ya Oke Oke sekarang kita liat penampakan Si Leaf atau Aira ya Kalian bisa liat disini Fungsinya Nah Kurang lebih penampakannya Kayak gini guys Dia kayak nyetrum-nyetrum gitu ya Kayaknya Terlihatnya Oh bisa nge-heal guys Tuh Dia nge-heal kita Kalian bisa liat Bisa jadi tanker kalian Nge-healnya 6000-6000 Lumayan Jadi gak butuh priest lagi ya So yaudah guys Itu tadi gue udah review Genetik Mungkin kalau kalian udah tambah-tambahan Kalian bisa komen di bawah Sekali lagi Ternyata review genetik ini Membuat gue sedikit pusing gitu Biasanya mencari tahunya Kayak gimana Soalnya Hormon Kulus itu Puyang banget gue nyarinya So yaudah Thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Channel gue tebalan kanan Biar kalian tau video apa yang gue upload And see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax